Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Mohaimin Iskandar menghadiri deklarasi Rekan Amin Jakarta. Mohaimin percaya diri paslon nomor urut 1 mampu masuk putaran kedua dan memenangkan pemilu. Mohaimin menghadiri deklarasi Rekan Amin di Jakarta Selatan. Caimin menekankan dalam 4 kali pemilu, PKB selalu memenangkan pasangan di Pilpres. Mohaimin percaya diri ia bersama Anies Baswedan mampu melaju ke putaran kedua dan memenangkan pemilu. Karena sebentar lagi acara akan segera bismillahirrahmanirrahim. Tanya Pak Fatkan, 4 kali Pilpres, di mana ada PKB, di situ ada kemenangan. Insya Allah sejarah terulang lagi 2024, di mana ada PKB, di situ ada kemenangan. Allahumma? Amin. Awalnya disepelekan. Amin. Ya semua survei menyatakan nomor 3. Hari ini semua survei menyatakan kalau toh 2 putaran pasti Amin masuk putaran kedua. Ini artinya takdir sudah di depan mata kita. Ditambah energi baru rekan-rekan ini semua, insya Allah takdir akan menjemput dan mengawal kemenangan perubahan di Indonesia untuk pemilu yang akan datang. Amin. 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 Jawa Timur jika terpilih jadi wakil presiden. Dalam pidadolnya, Gibran menjanjikan pendidikan upah, cabidan kesehatan dan pendidikan yang layak bagi pekerja dan anak-anaknya. Selamat datang Mas Gibran. Selamat datang Mas Gibran. Mudah-mudahan Allah ijabah hajatnya beliau untuk menjadi wakil presiden berbunyi ke Indonesia. Yang Indonesia ingatlah kami Jawa Timur, jaga nusantara, jaga seluruh keberagaman dengan kekuatmu disetuju. Yang masih industrialisasi, kita ingin juga para-para pekerja buruh ini ikut maju juga. Jadi, sekali lagi masalah upah, masalah pesangon, masalah keselamatan kerja, masalah pendidikan anak, nanti akan kami berikan atensi khusus. Itu nge, Bapak Ibu nge. Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menyapa pendukung di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ia didampingi oleh para ketua partai pengusung dari Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar, serta calon anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. Dalam kampanyenya, Mahfud berjanji melindungi terpenuhinya hak asasi, serta menjamin hak warga mendirikan rumah ibadah dan beribadah apabila ia bersama Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Pertama, yang prinsip adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tidak boleh ada pelancaran hak terjadi di negara ini, karena negara ini bukan justru untuk menjamin hak-hak warga masyarakat, hak dasar hak asasi, dan hak-hak konstitusional yang diperlukan di dalam perusahaan. Salah satu yang penting dalam perlindungan hak asasi rakyat, yaitu menlindungi kebebasan, melindungi kebebasan, melaksanakan ibadah menurut ajaran agama masing-masing. Selain melindungi, kami juga akan memfasilitasi. Selain melindungi, kami juga akan mempunyai kebebasan terhadap hak asasi manusia.